Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel ini dan di video ini Dimana kali ini ada suatu penyampaian Supaya anda semua dimanapun tempat anda bekerja Bekerjalah dengan sungguh-sungguh Berikan kemampuan terbaik anda di tempat kerja anda Berikan skill terbaik anda di tempat kerja anda Tunjukkan attitude yang baik dari diri anda di tempat kerja anda Kali ini dari tim Ratu Wadil ingin menyampaikan Supaya anda semua bekerja dengan sungguh-sungguh dimanapun anda bekerja Ciri-ciri orang yang kuat agamanya Kuat imannya adalah dengan kesungguhan dalam pekerja Ketika orang itu bersungguh-sungguh di dalam pekerjaan dia Maka orang itu menunjukkan bahwasannya dia orang yang beriman Dimana Tuhan sendiri memerintahkan supaya kita bekerja dengan sungguh-sungguh Perlu juga kamu ketahui bahwasannya terkadang dari tempat kerja lah Dari pekerjaan kita lah berkat Tuhan dia salurkan Terkadang Tuhan itu menyalurkan berkatnya melalui pekerjaan yang kita kerjakan Jadi dimanapun kita bekerja Bekerjalah dengan sungguh-sungguh Karena apalagi zaman sekarang ini ya Zaman sekarang ini cari kerjaan itu susah Sebagian orang merasakan cari kerja itu susah Walaupun sebagian orang lainnya tidak merasakan kesusahan cari kerja Perlu kalian ketahui Setiap tahun Orang-orang yang bersekolah Entah dia lulusan SMK Lulusan D3, S1, S2 pun Setiap tahun Universitas atau sekolah-sekolah Mengeluarkan jutaan orang Dari lembaga pendidikan mereka Dari jutaan orang yang setiap tahun lulus sekolah Dibandingkan dengan Lawangan pekerjaan yang tersedia Perbandingannya sangat jauh Lawangan pekerjaan yang tersedia setiap tahun Tidak sampai jutaan Perbandingannya sangat jauh Maka dari itu Orang-orang Banyak yang menganggur Keliatannya Dia lulusan SMK Keliatannya dia lulusan SMA Keliatannya dia lulusan D3 S1 atau S2 Wah keliatannya dia Kuliahnya di luar negeri Tapi akhirnya dia menganggur Banyak orang-orang Yang memiliki ijazah secara resmi Tapi dia menganggur Dia pasrah dengan keadaan dia Betapa sulitnya mencari kerja Di zaman sekarang ini Terkadang anda sendiri Sudah mencari kerja kesana 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 dan kesana Tapi gak keterima-keterima Menunjukkan seberapa susahnya Mencari suatu pekerjaan di zaman ini Walaupun ada sebagian orang lagi Yang memang tidak terlalu sulit Mencari pekerjaan Tapi pekerjaan tetap saja Hal yang sulit di zaman ini Dimana Lowangan pekerjaan setiap tahun Tidak sebanding Dengan jumlah orang Yang lulus dari pendidikannya Setiap tahun Bayangkan saja Contohnya di kota Surakarta Di kota Solo Jumlah SMK yang ada berapa Jumlah SMA yang ada berapa Jumlah universitas yang ada berapa Jumlah studi kuliah yang ada berapa Bandingkan saja Bila mana setiap tahun Satu sekolahan Mengeluarkan 30 siswa Bayangkan saja Itu hanya di kota Solo Setiap tahun 30 siswa dikeluarkan Ini sebagai contoh Padahal jumlah SMK sendiri Ada berapa puluh Bahkan berat 400 SMK Belum SMA Belum studi kuliah Universitas Yang jurusan D1, D2, D3 S1, S2, S3 Berapa? Itu baru di satu kota Belum di kota-kota yang lain Bayangkan Seberapa banyak orang yang lulus setiap tahunnya Dan bayangkan saja Berapa loongan pekerjaan yang tersedia di setiap tahunnya Bila dibandingkan Itu sama saja Satu banding sepuluh Ibaratnya setiap tahun Tersedia seratus ribu Loongan Pekerjaan Tapi setiap tahun terdapat satu juta orang Yang lulus Itu hanya perbandingan saja Bisa saja lebih dari itu Bayangkan saja Seberapa sulitnya Pekerjaan Di zaman sekarang ini Bukan hanya itu saja Mungkin ada juga Orang-orang yang tidak sekolah Tidak punya lulusan Dia berjuang mencari kerja yang susah Dia kesusahan mencari kerja Karena tidak memiliki sertifikat ijasa Akhirnya apa? Mereka menganggur Banyak orang-orang yang akhirnya jadi pengangguran Dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan Alangkah lebih cerdasnya lagi Bila mana Anda Mau berusaha Membuka suatu lahan usaha Dan Anda Membuka loangan pekerjaan Bagi orang-orang yang membutuhkan Supaya Anda Bisa menjadi saluran berkat Bagi mereka yang membutuhkan Uang Karena apa? Uang menjadi salah satu Hal penting dalam kehidupan ini Uang adalah Salah satu Bahan utama Untuk berinteraksi Untuk jual beli Untuk bertransaksi apapun Pakai uang semuanya Maka dari itu Alangkah cerdasnya Bila mana Anda Berusaha Berjuang membuka usaha Siapa tahu Usaha Anda maju Dan Anda bisa Memberkati Banyak orang Yang membutuhkan pekerjaan Dimana pekerjaan Saat ini memang Sangat sulit Dan banyak orang yang menganggur Orang-orang yang menganggur Dia masih enak Kalau dia punya orang tua Tapi intinya Tidak akan selamanya Orang tua mereka hidup Akan ada masanya Orang tua mereka Menindahkan dunia Dan mereka sendirian Mereka harus bisa Berjuang atas hidup mereka Mereka harus bisa Menafkai keluarga Maka dari itu Jadilah orang cerdas Yang mau membuka Lawangan pekerjaan Bagi mereka Yang membutuhkan Terima kasih Karena sudah menonton video ini Sampai habis Jangan lupa Like dan subscribe Channel Terima kasih